Pemerintah Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Pusat kembali melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang sempat tertunda karena pandemi COVID-19 mewabah hampir di seluruh pelosok Nusantara. Pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia rencananya akan berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Terdapat 11 kabupaten di Provinsi Papua seperti Kerom, Mambramoraya, Waropen, Supiori, Nabire, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Marauke, Bufindigol, dan Asmat turut meramekan pesta demokrasi yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pun menggelar kunjungan kerja ke Papua untuk memastikan tahapan pilkada tetap dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua. Orang nomor satu dalam tubuh Kementerian Dalam Negeri tersebut meminta agar Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dalam melaksanakan tahapan pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan terlebih khusus saat pelantikan penitia penyelenggara pemilu maupun verifikasi faktual. Tolong Pak Ketua KPU, Bawaslu, laksanakan sedapat mungkin kalau bisa dengan virtual, lakikannya, Zoom, atau kalau digunakan tidak ada internetnya susah, digunakan cara klaster. Jadi dalam seorang pak dinumpulkan beribuat orang, ratusan orang, berklaster dia datang ke sana, datang ke sini, datang ke situ, untuk KPU-nya, untuk melakukan pelantikan-pelantikan secara dan tahap. Verifikasi perurangan selesai, itu juga dilakukan dengan protokol. Kalau yang pendukungnya itu positif, jangan menggantikan jika menggunakan pakaian lengkap, asmat, yang seperti astronomi itu. Karena mereka, inilah demokrasi, semua orang memiliki hati, mau yang sakit dan boleh sehat bersama. Tito Karnavian berharap, protokol kesehatan dapat diawasi secara ketat oleh Bawaslu saat penyelenggaraan pilkada berlangsung pada 11 kabupaten di Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Calvin Erari, Jaya TV, mengabarkan.